Tanda-tanda dia adalah jodoh kamu Hai semua dengan saya Ricky Selamat datang di channel saya Cintain Pernahkah kamu merasa penasaran Dengan seseorang yang saat ini dekat denganmu Apakah dia benar-benar jodoh kamu atau bukan Kamu sudah cukup lama dekat Bahkan kamu juga sudah berpikir Kehubungan yang serius Tetapi tiba-tiba muncul keraguan Inilah 5 ciri-ciri jelas yang membuktikan Bahwa kamu cocok bersamanya 1. Diterima di keluarga Ini penting sekali untuk dicermati Karena banyak pasangan yang tidak direstui Untuk menikah dengan pilihannya Tapi karena dia memaksa dan menganggap dia tidak bisa hidup dengan orang itu Maka ditentanglah orang tuanya Memang benar Hidup kamu ini adalah hidup kamu sendiri Kamu berhak menentukan kamu mau menikah dengan siapa Tapi ingat Bahwa orang tua itu perlu diminta saran dan juga masukkan Jadi kalau hubungan kamu saat ini belum mendapatkan restu Coba bicara baik-baik dengan orang tuamu Kemudian minta pendapat dari mereka Apa yang tidak disuka dengan pasanganmu Jika sifatnya itu hanya sepele Maka kamu bisa terus berdiskusi dan memberikan pengertian kepada orang tua Tapi jika ditentang karena masa lalu Sifatnya yang kurang mampu menghandle dirimu Latar belakang keluarganya Atau hal lain yang bersifat krusial Maka kamu perlu memikirkan hal itu secara serius Karena ketika keluarga kamu dan keluarga dia menerima hubungan kalian Maka kedepannya rumah tangga kamu akan selalu dilindungi Dan diberikan kemudahan oleh sang maha kuasa 2. Hubungan kamu memiliki keseimbangan yang pas Apakah sifat dan kebiasaanmu berbeda dengan pasanganmu? Itu bukan masalah Asalkan kamu berdua bisa saling mengisi dan saling mengerti satu sama lain Ibarat seperti dua sisi uang koin Kamu berdua akan memiliki keseimbangan dan karakter yang pas 3. Kamu menikmati waktu bersama Pasangan yang sudah lama menjalani hubungan seringkali menghabiskan waktu bersama Tanpa melakukan kegiatan seru Tapi jika kamu benar-benar cocok dengan pasanganmu Kalian masih akan tetap menikmati kehadiran satu sama lain Tanpa harus melakukan apa-apa Bila kamu merasa tidak nyaman menghabiskan waktu berdua Dan jarang sekali bertukar pikiran Mungkin kamu dan si dia sebenarnya tidak cocok 4. Kamu menerima satu sama lain Tidak ada pasangan yang sempurna Saat kamu berada di dalam satu hubungan Akan ada hal-hal yang tidak kamu sukai dari pasangan Kuncinya, jangan coba untuk merubah si dia menjadi seseorang yang kamu inginkan Kenyataannya adalah Jika kamu tidak bisa menerima pasanganmu apa adanya Hubunganmu hanya akan menjadi semakin sulit Kamu tidak harus selalu menyukai sifat atau perilakunya Tetapi saat kamu bisa menerima dia apa adanya Tentu hubungan kalian akan semakin mudah untuk dijalani 5. Hati kecilmu yakin bahwa dia adalah jodohmu Dengarkan apa kata hatimu Dan jujurlah dengan diri sendiri Sekarang, lupakan opini orang lain Dan pikirkan alasan mengapa kamu mencintainya Kemudian, jawablah dua pertanyaan berikut dalam hatimu Apakah kamu merasa bahwa kamu memiliki masa depan bersamanya? Apakah kamu mampu menghabiskan hidupmu bersamanya? Dalam satu hubungan, suara hati seringkali berkata jujur Kamu bisa saja berpikir bahwa dia merupakan sosok yang ideal Tapi jika hatimu berkata tidak, ini yang jadi masalah Pada akhirnya, jika kamu merasa nyaman dan bahagia ketika bersama si dia Bisa saja dia adalah jodoh kamu Yang keenam, bonus satu lagi nih buat kamu yang udah nonton sampai menit ini Kamu mendukung satu sama lain untuk menjadi lebih baik Dalam menjalani hubungan dengan seseorang Tentu, kamu ingin menjadi seseorang yang lebih baik Sayangnya, banyak orang seringkali terjebak dalam hubungan Dimana mereka tidak bisa menjadi dirinya sendiri Saat kamu berada dalam hubungan yang bahagia Kamu tidak hanya menyukai satu sama lain apa adanya Tapi kamu juga akan mendukung si dia untuk membangun karakternya Dan menjadi orang yang lebih baik Oke sobat, itulah tadi tanda-tanda dia adalah jodoh kamu Coba amati bagaimana hubunganmu dengan pasanganmu saat ini Silahkan tulis di kolom komentar ya Jika kamu merasa video ini bermanfaat Silahkan like dan share ke teman-teman kalian ya Sampai disini dulu ya video kali ini Jangan lupa subscribe buat yang belum Dan nyalakan loncengnya Supaya mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!